Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 kelas B akan menjelaskan terkait proyek 5 yang berisikan kesimpulan, saran, dan juga referensi Kelompok kami beranggotakan NG Yeta Dewati Putri Kemudian saya, El Saika Putri Febris Kanabila Hauradia Faiza Mutiara Zaihan Dan yang terakhir adalah Putri Dwi Rizni Pertama-tama, kita akan menjelaskan terkait kesimpulan penelitian Nah, dalam menarik suatu kesimpulan biasanya peneliti akan menyatakan kembali terkait pertanyaan penelitian yang dibuat dan kemudian dirangkum temuan-temuannya dalam berupa kesimpulan Pernyataan tersebut dikutip dari Newman 2014 halaman 373 Kemudian tujuan dari bagian kesimpulan penelitian ini sendiri adalah untuk meringkas laporan Satu-satunya bagian setelah kesimpulan adalah referensi dan juga lapiran Jadi, pada kesimpulan ini biasanya peneliti akan menyatakan kembali terkait dari pertanyaan penelitian yang mereka ajukan Kemudian hasilnya dinyatakan kembali di rangkuman ini namun dibuat secara ringkas dan jelas Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya lainnya Baik, penjelasan mengenai kesimpulan telah dipaparkan Maka selanjutnya saya akan memberikan contoh kesimpulan yang ada pada penelitian kami sebagai gambaran seperti apa kesimpulan itu Dikarenakan kesimpulan diambil dari inti sari penelitian maka wujud dari kesimpulan sebagai berikut Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil judul Pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan media sosial terutama Instagram dapat mempengaruhi perilaku mahasiswa yang disebabkan oleh apa yang mereka lihat saat berseluncur di media sosial Pola interaksi yang terjadi secara online membuat seseorang menjadi lebih aktif terutama yang dulunya berperilaku tertutup Semakin lama hal itu terjadi Perilaku seseorang yang tertutup dapat berubah menjadi terbuka yang dikarenakan interaksi yang dilakukannya saat menggunakan Instagram Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa ada hubungan antara pengaruh Instagram dengan perilaku terbuka mahasiswa Baik, selanjutnya yaitu saran penelitian Saran sendiri berupa komentar atau sanggahan yang bersifat memberi masukan baik kepada pemerintah, instansi, dan sebagainya tergantung variable yang ada di dalam suatu penelitian Saran ditulis di bagian bab 4 setelah kesimpulan dan termasuk bagian penutup dalam suatu karya ilmiah Ciri-ciri saran yang pertama diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas menggunakan kata harapan dan memberikan rekomendasi Baik, yang selanjutnya adalah penelitian menurut Creswell adalah sebuah prosedur dari langkah-langkah digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu Maka dari itu saran diperlukan pada karya ilmiah untuk bagian penutup yang isinya berupa komentar atau sanggahan yang berguna memberikan suatu solusi atau manfaat kepada karya ilmiah tersebut dan akan berdampak pada penulis karya tulis tersebut ataupun orang lain seperti pembaca, pemerintah, instansi tergantung pada isu atau topik yang diangkat Ini adalah contoh saran dalam penelitian Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa kami sebagai peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait Karena banyaknya penggunaan sosial media Instagram di kalangan mahasiswa maka diharapkannya untuk menggunakan sosial media Instagram tersebut dengan sebaik-baiknya khususnya sebagai media saran mengekspresikan diri Selain itu, penelitian ini juga perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas serta pemanfaatan kajian mengenai pengaruh Instagram terhadap perilaku terbuka mahasiswa Selanjutnya adalah referensi Referensi berada pada bagian setelah bab 5 yaitu kesimpulan dan saran Bagian referensi hanya berisi sumber-sumber yang dirujuk dalam teks atau catatan laporan Itu terdapat pada Newman 2014 Dalam melakukan citasi referensi yang digunakan, kita dapat menggunakan Mendeley Contoh penggunaan Mendeley pada penelitian sebagai berikut Selanjutnya, saya akan menyebutkan referensi apa saja yang kami gunakan di dalam penelitian ini Yang pertama adalah buku berjudul Filosofat Komunikasi yang diterbitkan pada tahun 2007 Kemudian ada buku Teknik Praktis Riset Komunikasi disertai contoh praktis riset media Public Relation Advertising Komunikasi Organisasi Komunikasi Pemasaran yang diterbitkan pada tahun 2010 Kemudian buku berjudul Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif yang diterbitkan pada tahun 2017 Kemudian adalah jurnal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Instagram sebagai Media Pembelajaran terhadap peningkatan motivasi menulis mahasiswa yang dipublis pada tahun 2017 Referensi selanjutnya yang kami gunakan adalah jurnal berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram terhadap Lifestyle dan Prestasi Akademik yang dipublis pada tahun 2020 Kemudian adalah jurnal yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Kepribadian Mahasiswa Stabis IGM Palembang yang dipublis pada tahun 2016 dan yang terakhir adalah jurnal berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram dan Whatsapp terhadap pembentukan budaya Alone Together yang dipublis pada tahun 2018 yang dipukula